Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua Saya doakan semoga kalian Diberi umur panjang, rezeki yang melimpah Dan apa yang kalian harapkan Semoga di tahun ini bisa jadi Kenyataan, amin Mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua yang mungkin Kedatangan keluarga yang habis kerja jauh ya Karena tinggal satu hari kita puasa Mungkin saat ini sedang berkumpul dengan keluarganya Tetap ya kumpul-kumpul Ditemani dengan secanggir kopi Sembari kita melihat rekondisi dari keadaan cryptocurrency Yang kalau kita lihat Keadaannya seperti ini teman-teman Dimana untuk bitcoin Masih berada di rank 28.800an Untuk harga tertinggi di hari ini tadi Berada di area 29.300 ya teman-teman Dan kalau kita lihat teman-teman Untuk ethereum juga mengalami koreksi yang serupa Doge, Shiba Di sini dominasi keadaan market Dalam kondisi yang kurang prima Alias dalam kondisi bearish ya Oke, cuman dalam kondisi yang seperti ini Kita dipicu nih Adrenalin kita ya Atau pikiran kita ini saat ini sedang di Apa ya Disuruh berpikir lah Kurang lebih seperti itu Nah, jadi saat ini Untuk harga Shiba sendiri Teman-teman bisa kalian lihat lah Grafiknya memang grafik Shadeway ya Atau bisa dikatakan Dia nggak akan ada lonjakan Yang cukup signifikan Dan mungkin juga Nggak akan ada penurunan Yang cukup signifikan juga Ya, alias dia tertahan Karena seperti yang kita bahas Tadi pagi ya teman-teman Ada penahanan Triliunan token Shiba ini Untuk harga di 10 ini Level 10 ya Kecuali orang yang nahan tersebut Triliunan token Shiba tersebut Terjadi panic selling Dari beberapa pemain retail Dan mungkin Dipicu dengan banter Itu bisa drop lebih dalam Dan semoga saja Itu nggak terjadi Nah, jadi disini Ada sedikit informasi Buat para Shiba Army Bahwa hanya disini Yang perlu kita ketahui Dan perlu kita berpikir Dalam cermat ya Ini adalah Pertanyaan yang cukup Mengesankan Oke teman-teman Jadi disini Ada sebuah pertanyaan Shiba ini membakar 111 triliun token Setiap tahun Mitos atau kenyataan Oke, jadi memang Kalau kita berbicara Shiba Ya, memang Permasalahannya saat ini Disupply Oke Cuman satu saja Permasalahan Shiba Hanya ada disupply-nya aja Teman-teman Kalau kita berbicara Use case-nya Kita berbicara Teknologinya Yang ditawarkan saat ini Kita bicara Popularitasnya Kekuatan daripada Army-nya Itu udah Nggak diragukan lagi Kalau untuk Shiba Ya Cuman satu saja Permasalahannya disupply Nah Maka dari itu Disini teman-teman Shiba Inu Membakar 100 triliun 100 ya Gampangannya 100 triliun Per bulan Per tahun Teman-teman Mampukah Atau ini hanya Sekedar mitos Oke Jadi disini Kalau kita Telusuri lebih dalam Teman-teman Tim Shiba Inu Mengenformasi bahwa Solusi lapisan 2 Shibarium Akan membakar Shiba Setelah diluncurkan Dan menghapus token Dari peredaran Jaringan layer 2 Yang akan datang Akan membakar Shiba Melalui biaya gas Setelah Pengguna Melakukan transaksi Di platformnya Nah Moderator Discord Shibcoin Sebelumnya Berbagai Perkiraan Hipotetis Bahwa Shibarium Dan Shiba Swap 2.0 Secara gabungan Dapat membakar 111 triliun Token Shiba Setiap tahunnya Nah Perkembangan tersebut Dapat membuka Jalan bagi Shiba Inu Untuk mencapai 0,01 Jika itu Menjadi kenyataan Tweet tersebut Menggertak komunitas Shiba Tetapi Ya tidak memiliki Dukungan resmi Dari tim Shibarium Oke Jadi ini adalah Spekulasi Daripada Analis Ya Yang Menganalisa Bahwasannya Ketika Shibarium Ini diluncurkan Ya teman-teman Atau dilunching Dalam versi MyNetnya Dan disini Digabungkan juga Dengan Shiba Swap 2.0 Dimana Ketika kedua Apa Proyek ini Luncur gitu Teman-teman ya Atau bisa dikatakan Sudah mulai Bekerja sama Disini akan terjadi Pembakaran Ya 111 triliun Ini menurut Para analis Yang dimana Ini akan Memicu harga Shiba Mencapai 0,01 US dollar Oke Jadi gini Secara logika Teman-teman Enggak nyampe 3 tahun Enggak nyampe 3 tahun lah ya Atau enggak nyampe 4 tahun Suplai Shiba itu Sudah habis Kalau memang terjadi Pembakaran 111 triliun Ya per Tahunnya Nah Jadi untuk harga Shiba Mencapai 0,01 Itu bahkan bisa lebih Kalau memang terjadi Pembakaran Secara Signifikan Yaitu 111 triliun Per tahunnya Teman-teman Namun Disini ya Kalau kita lihat Bersama Teman-teman ya Membakar 111 triliun Shiba ini Setiap tahun Mimpi atau Kenyataan Nah Jadi pertanyaan adalah Ini hanya Sekedar mimpi Atau bisa jadi Kenyataan Nah Estimasi Hipotetis Dan realistis Dasar adalah Dua hal yang Berbeda Di pasar mata Uang kripto Misalnya Selama penggabungan Ethereum pada September 2022 Malah mengalami Downtrend Nah Jadi harga Ethereum mulai Stabil lagi Di tahun 2023 Dan demikian pula Ramalan Hipotis Dan kenyataan Hanya Tak bisa Menyusul Shiba ini Saat Shibarium Dirilis Tidak ada Rincian Tentang Seberapa Banyak Shibarium Dapat Membakar Token Shiba Untuk Setiap Transaksi Yang Dilakukan Di Jaringan Nah Benar Ya Memang Belum Ada Konfirmasi Secara resmi Dari Tim Shibarium Berapa Dia akan Membakar Shiba Secara Pastinya Cuman Disini Kalau kita Flashback Sebentar Shibarium Itu Mampu Membakar Triliunan Token Shiba Triliunan Entah 2 triliun 3 triliun 4 triliun Atau Bahkan 100 triliun Tidak ada Yang tahu Cuman Mengatakan Triliunan Teman-teman Jadi Apa sih Pemicu Shibarium Ini bisa Mencapai Pembakar Yang cukup Signifikan Salah Satu Pemicunya Teman-teman Yang bisa Kita Ambil Atau Kita Jadikan Contoh Semisal Kayak Ethereum Kayak BNB Mereka Kalau Ngeluarin Token Di Jaringan Mereka Mereka Akan Mendapatkan Hasil Gas V Karena Orang Yang harus Melakukan Pembelian Token Baru Yang berada Di Jaringan Ethereum BNB Mereka Harus Memiliki Token BNB Mereka Harus Memiliki Coin Ethereum Kurang lebih Seperti Itu Maka Dari Itu Kedua Aset Tersebut Akan Mendapatkan Income Dari Hasil Swap Ya Yang Rilis Di Jaringan Mereka Nah Begitu Pula Sibarium Teman-teman Ketika Sibarium Ini Banyak Proyek Yang Berdiri Di Jaringan Sibarium Banyak Token Token Yang Berdiri Di Jaringan Sibarium Ketika Orang-orang Membeli Token Tersebut Apa Yang Akan Terjadi Mereka Harus Memiliki Token Bone Ya Mereka Harus Memiliki Bone Untuk Melakukan Swap Atau Pembelian Token Token Baru Yang Berada Di Jaringan Sibarium Nah Secara Otomatis Dari Hasil Swap Atau Hasil Pembelian Token Token Tersebut Itu Menghasilkan Fee Ya Yang Dihasilkan Oleh Bone Nah Jadi Semakin Banyak Aset Yang Berdiri Di Jaringan Sibarium Maka Disitu Akan Semakin Terbuka Lebar Peluang Sibainu Untuk Mengurangi Suplay Dalam Skala Besar Mungkin Ratusan Triliun Juga Bisa Terjadi Tergantung Teman Teman Nanti Banyak Atau Tidaknya Token Token Yang Mau Berada Di Jaringan Sibarium Proyek Yang Mau Bekerjasama Dengan Sibarium Maka Dari Itu Teman Teman Saat Ini PR Daripada Sibainu Untuk Sibarium Adalah Adopsi Masal Terus Perbanyak Proyek Yang Mau Berada Di Jaringan Sibarium Itu Akan Membuat Pembakaran Sibainu Semakin Kencang Seperti Itu Teman Teman Jadi Potensi Sibainu Membakar Ratusan Triliun Juga Terbuka Lebar Sebenarnya Tapi Kita Tidak Ada Yang Tau Secara Pasti Kita Bisa Melihat Kinerja Sibarium Ketika Sudah Mainet Nanti Oke Mungkin Ini Dulu Berhal Sibainu Semoga Ini Sedikit Membantu Teman Teman Dan Semoga Saja Para Army Sibainu Lemah Seperti Ini Tapi Setidaknya Nanti Mungkin Di Tahun Depan Atau Di Akhir Tahun Ini Teman Teman Semoga Saja Ada Gebrakan Sibarium Mainet Mantap Mungkin Ini Dulu Semoga Sikit Bantu Salam Cuan